Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, selamat datang di channel Murobi Lofer. Subscribe dan like channel ini. Muhyibin Lofer, kali ini kita akan membahas sejarah singkat Tarekat Naksya Bandiyah. Tarekat Naksya Bandiyah merupakan sebuah tarekat yang lahir dan berkembang pada abad ke-8 Hijriah yang dinisbahkan kepada nama Syekh Bahaudin Naksya Bandiyah. Nama lengkapnya Assyaih Muhammad bin Muhammad Bahaudin An-Naksya Bandiyah 717 Hijriah atau 1318 Masehi sampai 791 Hijriah atau 1389 Masehi. Beliau lahir di desa Hinduan, kemudian berubah nama menjadi Kas Arifan 4 mil dari Bukhoro, Soviet atau Rusia sekarang. Naksya Band secara harfiah bermakna pelukis, penyulam, penghias, nama itu mungkin mengacu pada profesi keluarga atau hal itu menunjukkan kualitas spiritualnya. Sebagai waliullah terkemuka, Sayyid Muhammad Bahaudin An-Naksya Bandiyah mengarahkan Tarek Naksya Bandiyah yang memiliki jumlah penganut yang cukup besar. Beliau terkenal karena memiliki karomah yang sangat tidak lazim dan terutama berempati terhadap Rasulullah, salallahu alaihi wasalam. Namun, ia juga merupakan pewaris Nabi Muhammad, salallahu alaihi wasalam, mulai dari ucapan, perbuatan, dan amaliah kesehariannya, selain menjabat sebagai Sayyid Nabi. Setiap orang memahami maknanya, makna yang mendasarinya, dan implikasinya ketika menjalankan tuntutan agama dan ketika menangani masalah yang mendasarinya. Kedekatannya dengan Allah dari berbagai karamah yang terlihat olehnya, yang tidak pernah menjenuhkan untuk diceritakan, didengarkan, atau ditulis oleh satu orang. Sayyid Bahaudin merupakan keturunan Rasulullah dari jalur Sayyidina Husayn bin Sayyidina Ali, suami Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah. Sayyid Bahaudin melahir dari keluarga yang sangat terbandar. Orang tuanya adalah contoh sosok dengan keyakinan agama yang kuat. Kedua orang tuanya tak henti-henti mendoakan putranya agar kelak menjadi orang yang berguna, dan bisa meneruskan perjuangan kakeknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasalam. Di tanah kelahirannya tercium bau harum semerbak beberapa hari sebelum kelahiran Sayyid Bahaudin. Ketika Sheikh Muhammad Baba Assyamasi, seorang wali terkemuka dari distrik Sammas di Bukoro, dan murid-muridnya melewati desa tersebut. Kemudian ia mengatakan, bau harum yang kita cium sekarang ini, datang dari seorang laki-laki yang akan lahir di desa ini. H-3 dari kelahirannya, Sheikh Baba Assyamasi kembali menegaskan bahwa bau harum semerbak itu semakin harum. Setelah Sayyid Bahaudin An-Naksya Bandi lahir, ia segera dibawa oleh ayahnya menuju Sheikh Baba Assyamasi untuk mendapatkan doa dan keberkahan darinya. Sesampainya di sana, ia sangat gembira melihat siapa yang datang kepadanya, kemudian berkata, yang artinya, sungguh aku menerima bayi ini sebagai anakku. Kemudian ia memberi kabar gembira kepada murid-muridnya, bahwa bayi ini akan menjadi imam pada masanya. Untuk melukis nama Allah di atas hati murid, Sheikh Bahaudin, kala masih belasan tahun, beliau belajar kepada Muhammad Baba Assyamasi dan pada Amir Kulal. Usia 18 tahun, beliau pergi ke Sammas, yaitu sebuah tempat yang jaraknya 3 mil dari Bukhoro. Beliau mempelajari ilmu tasawuf pada seorang guru yang terkenal Al-Dikirani. Selanjutnya, beliau bekerja pada Sultan Khalid yang menurut riwayat sangat terkenal pada masa pemerintahannya dan termasyur disebabkan Bahaudin Naksya Bandi. Misri Musin dalam bukunya Kontroversi Darul Arkam Sejarah, Tarekat dan Poligami, menyebutkan saat Sultan Mangkat, maka Naksya Bandi pulang ke desanya. Di sana beliau hidup sufi dan zuhud dengan banyak pengikut dan menyebarkan ajaran sufi tersebut. Di tempat itu pula beliau meninggal dunia pada tahun 791 Hijriyah atau 1389 Masehi dalam usia 72 tahun. Berkat dari kedua guru utamanya, Baba Al-Sammasi dan Amir Kulal membuat beliau mendapat mandat sebagai pewaris tarekat ini. Tarekat Naksya Bandiyah mula-mula populer di Asia Tengah. Dalam perjalanan sufinya, Sheikh Bahaudin mengatakan ia berpegang teguh pada jalan yang ditempuh Nabi Muhammad. dan sahabatnya beliau mengatakan sangatlah mudah mencapai puncak pengetahuan tertinggi tentang monoteisme, tauhid, tetapi sangat sulit mencapai makrifat. Yang menunjukkan perbedaan halus antara pengetahuan dan pengalaman spiritual. Sebagai tarekat yang muktabar, tarekat Naksya Bandi ajarannya berasal dari Nabi Muhammad. Dengan penurunan atau pewarisan secara taroki, berantai, seperti yang telah ditulis Muhammad Nazimuddin Amin Al-Qurdi dalam kitabnya, Tanwiru Al-Kulub. Dalam kitab tersebut tertulis secara jelas susunan silsilah tarekat Naksya Bandiyah mulai dari Nabi Muhammad sampai kepada Bahaudin Naksya Bandi. Inti ajaran Sheikh Bahaudin An-Naksya Bandi dalam ajarannya, ia meletakkan rumusan-rumusan dasar untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bersikir kepadanya. Ia mengajarkan bahwa menjauh dari keramaian manusia untuk mendekat kepada Allah dan menjadikan batin, hati, hanya murni kepada Allah. Sekalipun raga bersama manusia menjadi ajaran pokok dalam tarekatnya sebagaimana disebutkan. yang artinya, Syed Bahaudin pernah ditanya perihal tarekatnya. Kemudian ia berkata menyendiri dalam keramaian, menghadapkan batin, hati kepada Al-Hak, Allah, dan menghadapkan badan. pada Makhlum, dalam hal ini terdapat isyarat firman Allah, Anur 37, yaitu orang yang perdagangan tidak melalaikannya dari mengingat Allah. Abdul Halim, Al-Buddhaatul Musajah Limen Yutaliyo. Sayyid Bahaudin menjadikan sikir dengan hati atau secara diam, siri, dengan cara tidak bergerak dan berbunyi sebagai salah satu sikir pokok dalam tarekatnya. Ia juga meletakkan kemurnian sikir. Kemurnian sikir dan ibadah hanya karena Allah suat semangat hal ini sebagaimana tergambar dalam doa-doanya yang diajarkan kepada para muridnya, yaitu yang artinya Tuhanku, Engkau lah yang kumaksud dan ridamu yang kuharapkan. Hussein Al-Kasifi, Rasahatu Ainil Hayahvi Manakibi Masyayihid Tarikah An-Naksya Bandiyah Beirut Darul Kutub Ilmiah Halaman 61 Itulah profil singkat Syed Bahaudin An-Naksya Bandi Pendiri Tarekat Naksya Bandiyah Dengan mengetahuinya, semoga bisa menjadi penyebab bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Sebagai mana yang telah ditempuh olehnya Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton dukung channel ini dengan subscribe like dan komen Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton